halo jadinya kembali lagi dadah halo gengs selamat pagi selamat pagi semuanya karena hari ini matahari cerah jadinya kita mau bikin video di luar sekaligus menikmati matahari karena ini jarang jarang ya di musim peralihan ini ini sebenernya masih dingin ya cuman keliatan doang panas tapi ini masih 10 10 degree oh oke, udah 10 derajat tadi pagi masih 8, sekarang udah 10 oke, jadi hari ini aku mau ngomong tentang culture shock aku di Jerman karena banyak yang nanya culture shocknya apa jadinya sekarang aku mau bikin videonya oh iya, kayaknya gak ada yang kalau aku potong rambut iya, siapa lo terus, aku ceritain dari bener-bener awal waktu aku datang kesini ya waktu itu bulan Mei 2017 tanggal 16 aku baru datang di Frankfurt jadi dari hari pertama itu udah banyak lah ya udah banyak udah lumayan banyak culture shock yang aku alami jadi awal kan aku dijemput sama Markus udah gitu rumah kita kan di Dortmund jadinya itu sekitar 2 jaman ya 2 jaman kesinilah terus udah gitu di jalan kita kan ngelewatin tol gak semuanya sih ada di beberapa tempat di tol Jerman itu yang gak ada batas limit gitu kecepatannya gitu mau kalian 300 kmh 400 kmh kalau mobil kalian bisa kalian boleh asal nah waktu itu Markus itu biasa kalau di jalan tol yang tanpa limit ini dia itu biasa di atas 200 kmh dan aku waktu itu cuma gini dong cuma gitu padahal padahal itu aku takut ya dan berdoa dalam hati bukan bukannya seneng apa gimana gitu dan waktu nyampe rumah terus dia ngomong sama mama nah kan kalau jalan sama dia dia baru anteng gak ngomong apa-apa gitu kan soalnya kalau mamanya kan mah aku jangan kecepetan jangan kecepetan gitu jangan kecepetan gitu kan dikiranya aku tuh santai nyantai aja padahal aku tuh takut banget dia berdoa gitu pokoknya itu kayak naik roller coaster pokoknya jadi kalau kalian di Jerman itu mereka itu cepet banget itu emang mereka udah biasa gitu ya cepet-cepet tapi meskipun mereka cepet-cepet gitu tingkat kecelakaan mereka itu rendah ya karena mereka itu taat maksudnya mereka jalan cepet gitu tapi tetap mematuhi peraturan gitu loh jadinya ya itu kecelakaan bisa diminimalisir yang kedua itu waktu itu kita ada jadi waktu itu tuh kita berhenti di suatu taman kota maksudnya taman biasa itu sih ya cuma waktu itu tuh lagi peralihan musim semi ke musim panas jadinya banyak banget bunga bunga mawar bunga apapun dan itu beri-berian juga banyak dan aku tuh yang shock banget kayak bagus kayak anak kecil yang baru diajak ke taman main gitu soalnya kan aku seneng banget tanaman-tanaman gitu dan itu tuh oh itu bener-bener cantik banget tuh ada ada apa kelinci-kelinci liar itu banyak banget dan aku yang bagus bagus dan Markus itu cuma yang hee 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 buat orang dermanya itu normal ya dan buatku itu wow itu aduh wow banget deh pokoknya dan aku rasa kalau ada kelinci liar kayak gitu di Indonesia kayaknya gak bertahan lama deh udah diambilin sama orang-orang dan itu kelinci-nya banyak banget dan bunga-bunga dimana-mana wah terus aku bilang sama Markus Markus ntar kita kesini lagi ntar kita kesini lagi ntar kita kesini lagi ntar dan Markus cuma bilang hee mungkin karena itu mungkin dipikirannya Markus ya apan orang di di tempat kita juga banyak kayak gini gitu dan itu kan aku baru datang soalnya aku belum tahu kan dan ternyata itu banyak juga disini disekitar sini dimana-mana ada gitu pokoknya itu udah udah terus yang ketiga yang ketiga apa ya kaos kaki hee 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 jadi waktu itu kita orang Indonesia gak tahu ya kalau kalian mungkin kalian udah biasa pakai kaos kaki di rumah gitu di Indonesia kalau aku gak kebiasaan ya pakai kaos kaki aku biasanya itu cuma ya pakai sandal gitu ya biasa soalnya kita kan udah pamas sih dan waktu itu tuh aku cuma bawa sepasang dan itu tuh Mei itu antara pelantaran masih rada-rada dingin gitu lah kalau malem udah dingin lagi waktu itu aku cuma bawa satu sepasang kaos kaki yang aku pakai itu dan itu yang kecil itu loh yang cuma sampai segini doang gitu lah Markus nanya waktu malem ee kamu naruh kaos kakimu dimana? ntar aku ambilin gitu ntar kamu ketinginan lagi hah? aku cuma bawa satu gitu 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 kan terus langsung terus Markus sama bapak menutup pada hah? cuma bawa satu gitu iya 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 jadi mereka tuh sekaligus kaget dan juga ketawa ya soalnya itu di Jerman itu kayaknya orang gak bisa hidup tanpa kaos kaki gitu loh dan mereka tuh bener-bener ketawa eh apanya yang lucu gitu waktunya dan dan jadinya waktu itu aku pakai kaos kakinya Markus dulu hehehe kaos kakinya Markus dulu dan besokannya langsung sama mama mertua ayo ntar kita besok belanja belanja kaos kaki langsung dibeliin 50 pasang kalau gak salah waktu banyak banget pokoknya dan ee karena orang Jerman itu tiap hari ganti ganti kaos kaki tiap hari pokoknya mereka pakai kaos kaki gitu nah itu ya jadi kalau mau ke Jerman bawa kaos kaki yang banyak biar gak diketawain hah? terus udah gitu yang keberapa sih itu keempat ya kelima lima lima udah empat aku gak tau lah itu pokoknya pokoknya yang selanjutnya itu makanan oh makanan jadi waktu aku dulu kerja di kapal itu aku dulu gak terlalu aku yang kangen sama makanan Indonesia gitu maksudnya aku di kapal itu biasa aja orang orang lain pada rebutan indomie rebutan sambal aku tuh biasa aja gitu jadinya jadinya aku tuh mikir alah di Jerman juga aku paling bisa lah biasa aja makanya aku cuma bawa botol sambal ABC itu satu satu botol gitu doang itu doang aku gak bawa apa-apa gak bawa indomie gak bawa apa-apa pokoknya dan udah gitu nyampe sini ya ampun aku rasa tuh makanan Jerman itu cuma asin dan asem bleh ya 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 pokoknya menurutku ya waktu awal itu makanan Jerman itu cuma asin dan asem jadinya selama berapa satu bulan dua bulan pertama itu aku makan apapun itu pakai saus sambal itu oh ya aku gak bisa makan apapun waktu itu aku gak tahu itu kenapa waktu di kapal aku biasa aja tapi waktu di Jerman aku bener-bener gak bisa gitu loh padahal waktu itu juga Jerman kapal Jerman itu ya gak jadi makanan tapi sekarang alhamdulillah udah kebiasaan gitu karena papanya Markus kan juga sering masak dan masakannya itu enak-enak gitu ya 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 dia selalu bilang ya 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 karena orang Indonesia mereka gak bilang ya 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 ketika tidak ada yang mencari itu ketika ada yang mencari itu semua semua ya itu bener banget waktu awalnya aku kan ya namanya aku gak enak ya ditanyain kan sama metu aku enak-enak gitu karena aku jawab ya enak gitu kan tapi waktu gak ada orang yang lihat aku taruhin saus sambal cuk 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 yang banyak gitu kan biar terus langsung langsung dicampur biar gak kelihatan aku tahu aku kira dia gak tahu tapi sekarang udah normal udah biasa lah makan aja cuma ada ada suatu makanannya aku sampai saat ini gak bisa makan itu namanya Zawel Kraut sama Zawel Praten aku sampai sekarang gak bisa makan itu karena menurutku itu terlalu asam asam habis itu udah gitu yang selanjutnya cium tangan jadi waktu aku aku emang udah pernah ketemu sama metu aku ini waktu di Itali dulu itu tapi kan cuma sebatas gitu ngobrol sama makan nah dan waktu disini itu aku mencoba mau cium tangan kan dan mereka itu kaget hah apaan ini gitu kan mereka itu anggapnya aneh aneh aja itu udah gitu kan maksudku kan aku namanya namanya cewek Indonesia yang baik gitu kan gitu ala-ala terus mau cium tangan eh mereka bilang gak 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 gitu kan pokoknya aneh aja jadi mereka itu gak suka gitu lah ya pokoknya bagi mereka itu aneh aja gitu jadi mereka tuh gak mau cuma pelukan biasa aja cuma gitu gitu kenapa guys cium tangan cium tangan cium tangan cium tangan nice terus udah gitu yang selanjutnya pelikan cross tau pelikan crossing itu yang apa ini namanya zebra cross terus sambil pencet ada lampu haranya ntar kalo udah hijau kita boleh lewat gitu jadi kita itu tinggal di di Dortmund 10 menit ke kota 10 menit ke desa jadi kita itu di pinggir jadi diantara kota pusat sama desa gitu dan kita kan sering ke desa karena aku seneng ngeliat pedesaan sini kan adem banget kayaknya nah waktu itu di ladang nih bener-bener gak ada orang itu pelikan cross bisa merah gak tau mungkin ada orang yang jahil-jahil mencet gitu ya bener-bener gak ada orang di ladang gitu lah dan Markus berhenti tuh nunggu nunggu merahnya itu hilang gitu dan aku nanya dong sama dia Markus ngapain kamu diem disini gitu kan terus dia bilang ya itu merah gitu kan heh gak ada orang loh disini ya tapi kan tetep merah gitu itu gak boleh tuh ya segitu tertibnya mereka orang Jerman itu ya most of the German most of the German people they would always wait until the until the the light is green no matter even if it's a really small street where's no traffic at all they would still wait there until the screen even if they wait ten minutes or more ya ya ampun mereka bakalan nunggu itu mau selama apapun sampai lampunya itu ijo ya ampun kalau di Indonesia ya elah lampu merah aja di trompo gimana gak ada orang waktu itu kita pernah di pernah di Perancis dan kita kita kan ada teman disana orang Perancis nih dan waktu itu kita ada pelikan ada pelikan juga dan dia jalan aja gitu meskipun merah gitu kan gak ada orang gitu terus aku nanya eh ngapain kamu jalan itu kan masih merah karena aku udah kebiasaan di Jerman gitu kebiasaan Markus gitu kalau merah itu berhenti jadinya jadinya aku nanya dong eh ngapain kamu jalan kan itu masih merah gitu alah kita bukan orang Jerman kita juga gak di Jerman kok kita lagi di Perancis jalan aja dia gitu berarti kayaknya cuma orang Jerman doang deh yang kayak gitu mungkin di negara-negara lain iya cuman gak kayaknya gak se gak se ketat orang-orang Jerman gitu karena di Jerman ketika kita masih masih anak kecil itu sangat penting semua orang mengajar kita jangan pergi ke lampu merah dan alasan itu karena anak kecil mereka selalu melihat apa yang lalu 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 itu madu and then the kids will just run over the street when it's red and then there will be maybe accident or something so it's typically German always safety and everything Ya jadi emang anak-anak Jerman itu memang udah dididik dari kecil banget Biar mereka itu tertip, taat, lalu lintas taat segala peraturan itu mereka dari kecil Jadinya udah gede tuh mereka otomatis gitu ngelakuin gitu Kayaknya kita juga di Indonesia kita juga harus ngajarin anak-anak kecil deh Yang anak-anak kecil kalau yang gede kayaknya udah susah deh Nah terus nih ada lagi Di Jerman itu suami istri mau pacar atau apapun Mereka itu manggil nama, ini banyak banget yang nanya ya Kamil aku manggil Markus nama aja sih, panggil sayang dong, baby kayak apa kayak gitu kan Waktu awal aku baru datang, aku panggil dia baby Ya baby Waktu itu aku panggil baby Terus mertu aku itu rada kaget Apaan itu baby, kayak anak alay gitu Pokoknya pikirannya gitu Tapi aku jelasin kan Di Indonesia itu normal gitu Panggil pacar atau suami itu Baby lah sayang, syatsi apa-apa gitu Honey lah atau apa gitu Terus dan aku jelasin Biasanya kalau orang yang manggil Yang manggil nama itu kayaknya Orang lagi berantem apa-apa sih Temen baru manggil nama gitu kan Nah terus dia Di Jerman gak gitu Di Jerman mau suami, mau apa Mereka panggilnya nama gitu Mau ke om sama tante pun mereka panggil nama ya Cuma mereka tuh panggil itu cuma ke mama, papa, oma, opa gitu Kalau yang lainnya nama, mereka panggil nama semuanya gitu Dan waktu awal itu aku panggil dia baby kan Tapi lama-kelamaan aku jadi kebiasaan manggil Markus Nggak ketahu kenapa jadinya kebiasaan manggil Markus kan Udah padahal Mertua udah kebiasaan Ngedenger baby gitu kan Akhirnya jadinya sekarang campur Kadang Markus kadang baby gitu Tapi yang lebih sering itu Markus gitu Tapi Markus itu panggil aku tetep Baby gitu kan Tapi Markus panggil aku tetep baby gitu Bagi anak-anaknya ya Jadi di Jerman itu Normal gitu manggil nama Jadi bukan nggak sopan atau nggak apapun itu Normal aja gitu di Jerman Ya nggak Markus? Ya Ya nggak baby? Baby Ya pokoknya gitu ya normal disini Jadi jangan lagi ntar bilang Eh kurang sopan banget sih kamilah manggil Markus Markus pake nama gitu Disini itu normal, biasa aja Kayaknya segitu dulu deh Untuk kultur shoku di Jerman kali ini Mungkin kalau suatu saat ada lagi Ntar aku bikin lagi Begitu Ya Markus Sama dadah Dadah Thanks for watching Iya makasih buat Yang udah nonton Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Di? Di video berikutnya Yeah Eh Markus Bye Dadada Bye Bye